Bakti Pendekar Binal Jilid 35 Didengarnya seorang di antaranya sedang berkata, Kang Xiaohai, apakah kau benar-benar tidak mau menemuinya? Kang Xiaohai, nama ini berkumandang ke telinga si Nona dan hampir saja membuatnya melonjak bangun, dan berlari-lari ke sana serta menjatuhkan diri ke dalam rangkulannya. Akan tetapi ia tahu dirinya sekarang tidak memenuhi syarat lagi untuk menjatuhkan diri ke dalam pelukan orang. Ia hanya menggigit bibirnya kencang-kencang dan menahan perasaan serisanya. Benar juga, angin yang meniup sayup-sayup itu telah membawa suara Kang Xiaohai. Terdengar anak muda itu sedang menjawab dengan tertawa, Kau telah salah omong, bukanlah aku tidak mau menemui beliau, yang benar aku tidak ingin menemuinya sekarang. Dari mana kau tahu bahwa dia akan merintangi kepergianmu? Bisa jadi. Ya, bisa jadi beliau akan mengizinkan kepergianku ke Kusan, tapi aku tidak mau menerima risiko ini. Bila mana suatu urusan sudah kuputuskan begini, maka betapapun harus kulaksanakan. Tapi kau kan sudah menemani aku sampai di sini, pembicara ini jelas hoa bukoat adanya. Tiba-tiba si Yohaiji menghela nafas, ucapnya. Ya, sebenarnya aku harus menemanimu. Bukoat mendongak memandang langit dan termenung-menung sekian lama, katanya kemudian dengan perlahan, kembali satu hari telah lalu, seng waktu sungguh lewat dengan sangat cepat, tiga bulan dengan cepat akan lalu pula. Sampai kini hanya bersisa. Tinggal 76 hari saja, sambung si Yohaiji. Ya, antara kita hanya dapat bersahabat selama 76 hari lagi, kata bukoat. Si Yohaiji termangu-mangu sejenak, katanya kemudian dengan tersenyum, ada setengah orang yang meski bersahabat selama hidup, tapi selama itu pula selalu bertentangan dan perang dingin, bersahabatan kita meski tidak panjang waktunya, tapi kan jauh lebih baik daripada mereka. Tapi setelah 76 hari lagi, Si Yohaiji seperti tidak ingin melanjutkan persoalan yang menyedihkan ini, mendadak ia memotong ucapan hua bukoat, yang tai hiap akan menunggumu di mana? Di hotel, di kota kecil sana, di situ cuma ada sebuah hotel, pasti akan ku dapatkan dia, jawab bukoat. Mendengar ini, jantung tipengkoh kembali berdebar lagi. Saat ini Kang Giyoklong masih berada di hotel itu, sedangkan hua bukoat dan Si Yohaiji segera akan menuju ke sana. Meski si nona sangat membenci Kang Giyoklong, tapi demi mengetahui anak muda itu akan terancam bahaya, seketika ia melupakan segalanya dan secara aneh menaruh perhatian terhadap keselamatan anak muda itu. Walaupun terkadang dia geregetan dan ingin bisa membunuh Kang Giyoklong, tapi bila mana ada orang lain hendak membunuh anak muda itu, tiba-tiba ia menjadi khawatir dan berduka baginya. Inilah hati anak perempuan. Dalam hati anak perempuan umumnya selalu timbul semacam pertentangan batin yang sukar dipahami orang lain. Ia sukanya benci. Padahal dia benar-benar menyukainya atau membencinya, mungkin dia sendiri pun tidak dapat membedakannya dengan jelas. Terdengar si Yohaiji lagi berkata dengan perlahan, sebenarnya ku harap engkau suka menemani aku kekusan, tapi bila engkau sudah ada janji dengan orang lain, tentunya kau tidak boleh ingkar janji. Ya, apalagi janji bertemu dengan Yantai Hiyap, tukas Bu Koat. Jika demikian, silakan berangkatlah. Dan kau tanya Bu Koat. Aku pun hendak pergi menyelesaikan urusanku. Bu Koat termenung-menung sejenak, katanya, setelah berpisah sekarang, entah kita akan mendadak ia tidak meneruskan. Si Yohaiji meremas keras-keras bahu Bu Koat sambil membuang muka ke arah lain, ucapnya dengan suara rendah, betapapun juga, ada waktunya berkumpul dan ada waktunya kita akan berjumpa pula, sambil berucap demikian segera ia pun melangkah pergi. Bu Koat melenggong sejenak, tiba-tiba ia memburu ke sana dan berseru, waktu masih cukup luang, biarlah aku pun mengantarmu sebentar. Ti Pengkoh mengikuti bayangan kedua orang itu hingga menghilang di kejauhan, tubuhnya rada gemetar, dengan mengertak gigi mendadak ia melompat bangun terus berlari kembali ke arah hotel kecil itu. Sebuah kamar di hotel itu kini sudah menyalakan lampu. Waktu Pengkoh tiba di situ, dilihatnya jendela kamar itu terbuka lebar, di luar dan di dalam tergeletak tiga sosok mayat, seorang lelaki kekari yang tak dikenalnya sedang mengurut punggung seorang nona di atas ranjang. Dan Kang Giyok Lang berdiri di belakang lelaki itu. Sorot metu Kang Giyok Lang tampak gemeriat aneh, ujung mulutnya menampilkan senyum kejam, dia sedang menatap punggung lelaki itu, dan perlahan-lahan mengangkat tangannya. Begitu sampai di depan jendela, belum lagi tahu apa yang terjadi sesungguhnya, demi nampak tindakan Kang Giyok Lang itu, tanpa pikir ia terus berseru. Kang Giyok Lang, kau! Mendengar suaranya, dengan cepatnya lemtian menoleh, air mukanya berubah seketika, nyata dia telah merasakan gelagat jelek. Namun sudah terlambat, tangan Kang Giyok Lang dengan keras telah menghantam punggungnya. Yan lemtian meraung keras-keras, darah segar lantas tersembur keluar menyirami sekujur badan buyung kiu yang ramping itu. Bila mana dia tidak lagi mengerahkan lewakang untuk menolong orang, mana dapat Kang Giyok Lang melukainya. Tapi Kang Giyok Lang sendiri juga tergentak kaget oleh suara raungan keras itu, ia terhuyung-huyung bundur mepet dinding. Terlihat wajah beringasian lemtian, matanya melotot, bentaknya parau, kaum tikus, sudah ku tolong jiwamu, tapi malah berani memperdayai diriku seluruh ruas tulangnya seakan-akan berbunyi berkeriutan, perbawanya sedikit pun tidak berkurang daripada biasanya. Saking ketakutan hingga kaki Kang Giyok Lang terasa lemas, beluk, ia jatuh duduk di pojok ginding, tenaga untuk merangkak bangun saja rasanya tidak ada. Dengan tangan menggapai yang lemtian mendekati Kang Giyok Lang setindak demi setindak, bentaknya, sesungguhnya siapa kau? Mengapa kau memperdayai aku? Bicara lekas. Mana berani Kang Giyok Lang memandangnya, diam-diam ia melirik ke arah tip pengkoh yang berada di luar jendela, sorot matanya tidak segarang seperti tadi, tapi kini penuh rasa mohon belas kasihan. Di samping terkejut pengkoh juga gusar melihat perbuatan licik dan keji Kang Giyok Lang itu, tapi demi melihat sorot matanya yang memelas itu hati si nona menjadi lemas lagi. Entah mengapa, di luar sadarnya ia terus melompat masuk dan melontarkan suatu pukulan keras. Tapi lantas terdengar raungan mengguntur, robohlah yang lemtian akhirnya. Dengan girang Kang Giyok Lang melompat bangun, bentaknya dengan tertawa terhadap yang lemtian, Haha, apakah kau ingin tahu siapa aku ini? Baik, ku katakan padamu, aku adalah putra kesayangan Kang Lemtai Hiap, Kang Giyok Lang adanya. Anak murid Butong Pei apa segala, bagiku tidak laku sepeserpun. Yan Lemtian terkejut dan melenggong, akhirnya memejamkan matanya dengan perlahan, mendadak ia bergelak tertawa pula dan berseru, Bagus, bagus. Selama hidupku malang melintang di seluruh jagad ini, tak tersangka sekarang aku harus mati di tangan kaum tikus celurut macam kau ini. Kang Giyok Lang menyeringai, katanya, karena ucapanmu tidak sopan, sebelum ajamu harus kutambahi sedikit hukuman bagimu. Setelah melancarkan pukulan tadi, Ti Pengkoh lalu berdiri melenggong sambil memandangi tangan sendiri. Sekarang mendadak ia gunakan tangannya itu untuk menarik Kang Giyok Lang sambil bertanya, siapa orang ini? Meng, mengapa hendak kau bunuh dia? Sambil menuding mayat yang tergeletak di lantai, Giyok Lang berkata, jika orang ini tidak kelewat jahat, masa aku tega membunuhnya? Pengkoh menghela nafas gegetun, ucapnya, biarpun begitu, sekarang ia sudah hampir meninggal, mengapa engkau memukulnya pula? Kini ia pun tahu ucapan pemuda bergajul itu tidak dapat dipercaya, tapi mau tak mau ia harus percaya padanya. Maklum ia telah menyerahkan kesuciannya pada anak muda itu. Seorang anak perempuan bila mana telah menyerahkan kehormatannya pada seorang lelaki, maka itu sama dengan menyerahkan segalanya. Memangnya apa yang dapat diperbuatnya pula? Dengan tertawa Giyok Lang mencolek pipi si nona, katanya, baiklah, kau suruh dia minta ampun padaku dan segera kuampuni dia. Pengkoh mengipatkan tangan anak muda itu, katanya, sebentar lagi Hoa Bukaat akan datang. Seketika lenyap senyuman yang menghiasi wajah Keng Giyok Lang, tanyanya cepat, kau lihat dia? Ya, jawab pengkoh sambil menggigit bibir. Ada pula Keng Xiaohai. Giyok Lang tidak bicara lagi, ia tarik pengkoh terus melangkah pergi. Baru saja keluar pintu, tiba-tiba ia putar balik, di panggulnya buyung kiyu yang meringkuk di tempat tidur itu. Maklum, setiap barang yang menguntungkan dia selamanya takkan ditinggalkannya begitu saja. Dengan mudah saja mereka sudah keluar kota kecil itu, dengan sendirinya lantaran tip pengkoh mengetahui dari arah mana lagi mereka akan datang dan ke arah mana lagi mereka harus menghindarinya. Setelah merasa aman, tiba-tiba Giyok Lang tanya pengkoh, kau bilang bertemu dengan Hoa Bu Koat, memangnya kau kenal dia? Ehem, pengkoh bersuara singkat. Giyok Lang memandangnya dengan rasa heran dan sangsi, tanyanya pula, kira bagaimana kau kenal dia? Pengkoh memandang jauh ke sana, ia dam agak lama, akhirnya menjawab dengan sekata demi sekata, sebab aku pun anak murid di Hoa Kiong. Di jurusan lain si Hoa Hai Ji dan Hoa Bu Koat sedang berjalan dengan perlahan. Malam sunyi dan gelap. Sekonyong-konyong, dari kejauhan berkumandang suara gerungan yang keras. Meski karena jauhnya tibanya suara gerungan itu, kedengaran sudah sangat lirih, tapi seramnya, pedih dan penasaran yang terkandung dalam suara itu masih cukup membuat beku pembuluh darah dan membuat merinding siapapun yang mendengarnya. Serentak si Hoa Hai Ji dan Hoa Bu Koat berhenti melangkah. Keduanya tertegun sejenak, tanpa bicara apapun mendadak, keduanya lari ke arah datangnya suara itu. Kota kecil itu terbenam dalam keheningan malam seperti tiada terjadi sesuatu. Hanya di depan pintu hotel kecil itu ada seorang sedang tumpah-tumpah sambil memegangi daun pintu. Itulah pelayan merangkap pemilik hotel, ia mendengar dan melihat semua kejadian di hotelnya, serentetan pembunuhan telah berlangsung dengan kejam, tapi dia tak berdaya, hanya tumpah-tumpah belaka, rasanya ingin menumpahkan semua penderitaan dan rasa malunya. Si Hoa Hai Ji dan Hoa Bu Koat tetap tidak bicara, keduanya cuma saling memberi tanda, berbareng terus menerjang ke dalam hotel dan menemukan kamar yang ada penerangannya itu. Maka dapatlah mereka menemukan Yan Lam Tian yang menggelepak di tengah genangan darah. Yan Lam Tian telah hambruk. Ini seperti gunung mendadak longsor di depan mereka, laksana bumi tiba-tiba merekah di depan mereka. Seketika mereka terkesima seperti patung. Tapi Yan Lam Tian masih dapat bergerak, ia meronta-ronta dan membuka mata, mukanya yang sudah mulai kaku itu menampilkan secercah senyuman getir, katanya dengan lemah, Ka, kalian sudah, sudah datang, Ba, bagus, bagus sekali. Akhirnya Hoa Bu Koat menubruk maju, ia berjongkok dan berseru dengan suara parau, wampu datang terlambat. Tidak, kau, kau tidak terlambat, ucap Yan Lam Tian dengan tersenyum pedih. Sebelum ajaku dapat kulihat kalian, mati pun aku tidak menyesal. Segera Siow Hai Ji mengangkat tubuh pendekar besar itu dari pelimbahan darah sambil berteriak, tidak, engkau takkan mati, tiada seorang pun yang dapat membunuh engkau. Keadaan lukaku cukup ku ketahui sendiri, ujar Yan Lam Tian dengan tersenyum. Mendadak Hoa Bu Koat juga berteriak, siapa yang turun tangan sekeji ini padamu? Siapa? Kang Giyok Lang jawab Yan Lam Tian. Bu Koat menarik napas panjang-panjang, ucapnya dengan sekata demi sekat, ku berjanji padamu, aku pasti akan membunuh dia untuk membalas sakit hatimu. Kembali Yan Lam Tian bergelap tertawa, ia berpaling ke arah Siow Hai Ji. Selama ini anak muda itu pun memandannya dengan tajam, mendadak ia berteriak, tidak perlu dia membunuh Kang Giyok Long. Kang Giyok Long adalah bagianku, tak peduli siapapun juga lociampu ini, pasti akan ku balas sakit hati lociampu. Kembali Hoa Bu Koat melengat, serunya, tak peduli siapapun juga lociampu ini. Maksudmu? Lociampu ini bukan yang tai hiap? Siow Hai Ji diam saja, tapi Yan Lam Tian lantas bergelap tertawa, meski tertawa yang menderita, dahi sudah penuh butiran keringat, tapi dia masih terus tertawa. Katanya kemudian sambil menatap Siow Hai Ji, ku kira dapat mengelabui siapapun juga, tak taunya akhirnya toh tak dapat mengelabui mu. Bu Koat berteriak pula, jadi lociampu memang bukan Yan Lam Tian, Yan Tai Hiap? Yan Lam Tian hanya salah seorang sahabat karibku. Cepat Bu Koat bertanya pula, lantas siampu sendiri? Aku silah, jawab Yan Lam Tian. Loh Tiong Wan? Jangan-jangan siampu inilah Lam Tian Tai Hiap, loh Tiong Wan tukasyao Hai Ji. Jadi kau pun tahu nama ku ucap loh Tiong Wan dengan tersenyum. Sejak umur lima tecu sudah mendengar nama lociampu wal, jawab Siow Hai Ji dengan gegetun. Si tangan berdarah toh set, meski dia hampir mati di tangan lociampu wal, tapi selamanya dia sangat kagum padamu. Tapi, tapi mengapalah Tai Hiap memasukkan nama yang Tai Hiap tanya Bu Koat. Sebab, sebab Yan, lantaran tertawa keras tadi, napasnya jadi semakin memberu, tenaganya sudah lemah, untuk bicara saja kini tampaknya sangat payah. Urusan ini sudah dapat ku terkas sebagian, biarlah aku yang bicara bagi loh Tai Hiap saja, kata Siow Hai Ji. Bila mana urayanku betul, boleh loh Tai Hiap mengangguk, dan bila keliru nanti ciampu sendiri bercerita lagi. Sorot meteloh Tiong Wan menampilkan rasa memuji dan setuju, dengan tersenyum getiria mengangguk. Setelah merenung sejenak, lalu Siow Hai Ji berkata, sesudah Yan Tai Hiap lolos dari Oke Jin Kok, meski pikirannya sudah mulai jernih, tapi ilmu silatnya seketika tak dapat pulih seluruhnya, betul tidak? Loh Tiong Wan mengiakkan Sam Lil mengangguk. Setelah meninggalkan Oke Jin Kok, beliau lantas dapat menemukan loh Tai Hiap, begitu bukan? Betul, jawab loh Tiong Wan. Sepanjang jalan, menurut pengamatannya, Yan Tai Hiap merasa bakal terjadi kekacauan besar di dunia Kang Ou, cuma sayang beliau sendiri tidak sanggup mencegahnya, maka beliau lantas minta loh Tai Hiap suka memberi bantuan. Demikian bukan? Loh Tiong Wan mengiakkan pula. Beliau juga khawatir ilmu silatnya tiada mendapat keturunan, sebab itulah begitu bertemu dengan loh Tai Hiap, segera beliau menghadiahkan kunci ilmu silatnya padamu. Tapi belum habis huraian Siow Hai Ji ini, loh Tiong Wan telah menggoyang-goyang kepala dan berkata, salah. Siow Hai Ji berpikir sejenak, ucapnya kemudian, mungkinkah loh Tai Hiap mengetahui kekuatan yang Tai Hiap tak dapat pulih dalam waktu singkat, sebab itulah loh Tai Hiap menghendaki beliau mengajarkan kunci ilmu silatnya. Loh Tiong Wan menghela nafas, ucapnya dengan megap-megap, soalnya pada belasan tahun yang lalu aku pernah kecundang di tangan gue buge. Sesudah itu baru ku sadari kepandaianku masih jauh daripada cukup, sebab itu pula aku lantas mengasingkan diri, sampai di sini wajahnya menampilkan rasa menderita pula. Siow Hai Ji lantas menyambungnya, sebab itulah ketika Yan Tai Hiap minta loh Tiong Wan muncul kembali, Tiong Wan khawatir ilmu silat sendiri tidak cukup kuat, maka engkau telah mohon Yan Tai Hiap mengajarkan kunci ilmu silatnya padamu, demikian bukan? Loh Tiong Wan tersenyum dan mengangguk. Dan lantaran inilah, pula loh Tai Hiap tidak bertindak untuk keuntungan sendiri, maka kemunculanmu di dunia kangung sekali ini loh Tai Hiap sengaja menggunakan namanya Yan Tai Hiap, Siow Hai Ji merandek sejenak, kemudian menyambung lagi dengan tertawa. Dengan kedudukan loh Tai Hiap dengan sendirinya tidak suka menggunakan ilmu silat Yan Lampian untuk menambah keharuman nama Lampian Tai Hiap. Entah betul tidak tebakan tecu ini? Selain itu masih ada pula satu hal, ucap loh Tiong Wan dengan tersenyum. Siow Hai Ji berpikir sejenak, katanya kemudian, jangan-jangan Yan Tai Hiap telah memperhitungkan kawanan Oke Jen Penghuni Oke Jen Kok itu akan berbondong-bondong keluar setelah beliau meninggalkan Oke Jen Kok. Beliau khawatir kawanan Oke Jen itu akan mengacau tangguh pula dengan macam-macam kejahatan mereka, beliau tahu hanya nama Yan Lampian saja yang masih dapat mempengaruhi mereka, sebab itulah loh Loh Chiampu telah diminta menggunakan nama beliau untuk sementara. Kau benar-benar anak pintar, ujarlah Tiong Wan dengan gegetun. Tapi, tapi aku yakin setelah belajar ilmu silat Yan Lampian, bahkan telah kemohon Ban Jun Liu merias mukaku sedemikian rupa sehingga gaya dan suara Yan Lampian telah banyak kutiru dengan baik, sungguh aku tidak paham mengapa tetap tak dapat mengelab dobi kau. Mungkin soal inilah yang paling membingungkan dia, sebelum jelas mendapatkan jawabannya mungkin matipun dia tetap penasaran, sebab itulah dengan sekuatnya dia mengajukan pertanyaan ini walaupun keadaannya sudah sangat payah. Dengan gegetun Siow Hai Ji menjawab, waktu Chiampu melihat diriku, sepantasnya engkau membicarakan Ban Jun Liu, tapi Chiampu seakan-akan lupa sama sekali akan paman Ban, sebab itulah tak kala mana aku sudah mulai curiga. Dan ke, kemudian ternyalah Tiong Wan. Kupikir pula, setelah mengalami siksa derita selama belasan tahun, baik jasmani maupun rohani, Yan Tai Hiap sudah banyak mengalami perubahan, tapi sikaploh Chiampu ternyata tetap serupa Yan Tai Hiap pada belasan tahun yang lampau. Sebagai mana menurut cerita orang, ini jelas tidak wajar dan pada hakikatnya tidak mungkin. Sebab ku tahu dari dekat siksa derita selama belasan tahun yang dialami Yan Tai Hiap, rasanya tidak mungkin seorang sanggup bertahan seperti sedia kala setelah mengalami penderitaan sehebat itu. Betul, kata loh Tiong Wan dengan pedih, Yan Lam Tian memang, memang sudah banyak berubah. Suaranya sangat lemah sehingga hampir-hampir tak terdengar oleh Xiao Hai Ji. Masih ada sesuatu yang belum tertapar dan ini kunci daripada segala persoalannya. Umpama dia benar-benar Yan Lam Tian adanya, mustahil dia tidak kenal Kang Tiat Ho sekarang sebenarnya adalah Kang Him di masa lalu. Tapi dia sudah berjanji pada Kang Tiat Ho terpaksa dia harus menyimpan rahasia ini. Kesatria besar begini, bila mana dia sudah berjanji sesuatu, maka sampai mati pun dia tetap akan pegang janji. Xiao Hai Ji menghela nafas panjang, katanya pula, sekarang kemohon sukalah Chiampu memberitahukan padaku di mana kah Yan Tai Hiap, aman yan? Loh Tiong Wan tidak menjawab, kembali dia memejamkan matanya, bahkan memejamkan mati untuk selamanya. Kini Lampian Tai Hiap Loh Tiong Wan telah istirahat selamanya di liang lahatnya. Di kota kecil sunyi begini, upacara penguburan tentu saja berlangsung dengan sangat sederhana, tapi juga sangat himat. Sementara itu Senja sudah tiba pula. Xiao Hai Ji dan Hoa Bu Koat sedang berdiri tegak dengan perasaan berat di depan makam Loh Tiong Wan, mengheningkan cipta dan berdoa bagi arwah pendekar besar itu. Cuaca remang-remang, suasana Senja sunyi senyap, musim rontok terasa sudah hampir lalu. Sampai tabir malam sudah menyelimuti bumi dan sinar bintang-bintang berkelit di langit barulah mereka meninggalkan tempat ini. Bu Koat menengadah dan mendesis, ucapnya dengan gegetun, kawanan durjana meraja lelah, dunia kangung belum lagi aman, meninggalnya Loh Tai Hiap teramat dini. Bahkan di mana beradanya yang Tai Hiap tidak sempat diakatakan lantas mengembuskan napasnya yang penghabisan, sungguh membuat yang hidup ini merasa serba susah. Ku yakin Loh Tai Hiap tahu di mana beradanya yang Tai Hiap, ujar si Yohaiji dengan gegetun, sebelumnya beliau tidak mengatakan hal ini, mungkin beliau memang tidak mau memberitahukan pada kita. Tidak mau memberitahukan pada kita, sebab apa tanya Bu Koat? Sebabnya sukar ku katakan, ujar si Yohaiji dengan tersenyum getir. Bisa jadi dia tidak ingin Loh Tai Hiap diganggu orang lain, mungkin pula Loh Tai Hiap sudah meninggal, maka dia tidak mau membuatku berduka. Mudah-mudahan seumur hidupku ini dapat bertemu dengan Loh Tai Hiap, kalau tidak, ucap Bu Koat dengan merung. Mendadak si Yohaiji membusungkan dada, serunya, sudah tentu kau akan bertemu dengan dia, sudah pasti dia takkan meninggal. Sebelum beliau menyaksikan aku terkenal di dunia ini mana dia mau mati begitu saja. Bu Koat menatapnya dengan tajam, ucapnya kemudian dengan tertawa, ya, betul, bila mana Yantai Hiap tidak mau meninggal, siapapun tak dapat membuatnya meninggal, bahkan Giam Loong, Raja Akhirat, juga tidak terkecuali. Dan pada suatu hari pastilah dapatku lihat dia. Bagus, tepat sekali ucapanmu, nada perkataanmu sekarang hakikatnya serupa dengan aku, seru si Yohaiji sambil tertawa. Selang 75 hari lagi, saya umpama aku jadi mati, tentunya kau dapat hidup terus bagiku. Perasaan Bu Koat kembali tertekan, ia termangu agak lama, tiba-tiba ia tanya, dan sekarang juga kau hendak pergi ke kusan. Marilah kita pergi bersama, ku jamin pasti akan menyaksikan permainan yang menarik dan tegang, kata si Yohaiji. Bu Koat menunduk, jawabnya dengan perlahan, tapi aku tak dapat menemanimu pergi ke sana. Tidak dapat. Sebab apa tanya si Yohaiji? Tiba-tiba aku ingat suatu urusan yang harusku kerjakan, sesuatu urusan, urusan penting. Si Yohaiji tercengang sejenak, serunya kemudian, tapi waktu berkumpul kita hanya tinggal 75 hari lagi, masa engkau tidak sudi menemani aku? Bu Koat memandang jauh keremang sinar bintang di langit, jawabnya dengan perlahan, bila mana urusan ini berhasilku selesaikan dengan baik, maka persahabatan kita pasti takkan terbatas cuma 75 hari saja. Si Yohaiji menatapnya dengan tajam, serunya pula, apakah engkau pulang ke Ihoa Kiong? Kenapa kau paksa jawabanku ucap Bu Koat dengan tersenyum getir? Jangan-jangan engkau ingin memohon Ihoa Kiong cu agar mereka jangan membunuh diriku? Aku cuma ingin pulang untuk bertanya kepada mereka apa sebabnya mereka menyuruh aku membunuhmu. Kau kira mereka akan memberitahukan padamu? Sedikitnya, aku harus minta penjelasan mereka. Kutahu, kau pun serupa diriku, kalau sudah bertekad berbuat sesuatu, maka tiada seorang pun yang dapat mengalang-alangimu. Tapi ingin tetap ku katakan padamu bahwa ada sementara orang yang hidupnya ditakdirkan akan berakhir dengan tragis, banyak terjadi hal begini di antara lelaki dan perempuan, di antara persahabatan juga demikian, ia tersenyum pahit, lalu menyambung, ada sementara lelaki dan perempuan, walaupun sudah jelas saling mencintai dengan sangat mendalam, tapi akhirnya justru tidak keruan jadinya, dan inilah kehidupan manusia. Mengenai nasib kita, tampaknya kita memang sudah ditakdirkan tak dapat bersabahat, saya umpamaklah kau dibolahkan tak jadi membunuh diriku tapi bukan mustahil aku yang akan membunuhmu malah. Buka termangu-mangu agak lama, ia tersenyum hambar, katanya, Kang Siawhai, memangnya kau sudah bertekuk lutut menyerah kepada nasib? Siawhai Ji terkejut, serunya sambil tertawa, baiklah, silakan berangkatlah, betapapun juga kita toh pasti akan bertemu lagi dan ini pun sudah cukup mengembirakan bila mana terkenang. Musim rontok, pepohonan layu dan bunga berguguran. Tapi di tempat ini justru bunga sedang mekar dengan subuhnya, ada bunga seruni, peoni, mawar, anggrek, sedap malam dan macam-macam lagi. Bunga yang seharusnya tidak mekar pada suatu tempat, tidak layak mekar sekaligus pada waktu yang sama, kini justru mekar di sini. Tempat ini terletak di pegunungan yang terpencil, di puncak yang curam sepantasnya diliputi kabut yang tebal dan lembab dengan angin yang semilir dingin, tapi di sini cahaya mentari justru benderang laksana kemilau emas, suhu di sini menjadi terasa hangat seperti di musim semi. Tempat ini pada hakikatnya telah meniadakan segala macam hukum alam, di sinilah suatu dunia lain. Siapapun kalau berada di sini pasti akan dimabukan oleh lautan bunga yang semerbak itu dan melupakan segala macam duka derita alam sana, lebih-lebih akan melupakan bahaya, melupakan segalanya. Tapi di sini pula adalah tempat yang paling misterius, tempat yang paling berbahaya di dunia. Inilah Ihoakiong, Istana Aneka Bunga. Inilah tempat yang dipuja, dikagumi dan juga ditakuti oleh kebanyakan orang kangau. Di tengah lautan bunga itu ada sebuah istana yang mentereng, di bawah cahaya mentari yang benderang itu kemegahan istana ini semakin indah laksana dibangun dengan kemalap putih dan emas murni, mencorong menyilaukan pandangan mata. Di semak-semak bunga sana tampak empat gadis sedang menyiram air, menyapu daun rontok dan memotong tangkai-tangkai pohon, selain itu tiada bayangan orang lagi dan tiada sesuatu suara apapun. Gadis-gadis itu adalah anak darah cantik yang jarang ditemukan, tapi pada wajah mereka yang molek itu tampak mengandung perasaan lesu, dingin, hampa. Gadis yang sedang menyiram itu sebenarnya sudah kehabisan air, tapi ia tidak menyadari hal ini, dia termangu-mangu memandangi awan di langit. Yang sedang memotong ranting bunga itu juga berdiri mematung dengan memegang gunting, terkesima entah apa yang sedang dipikirkan. Yang menyapu juga berdiri terteguan memegangi sapunya sambil memandang daun rontok di sekitar kakinya seperti orang linglung tanpa menghiraukan sinar matahari yang panas. Dunia yang hidup dan semarak ini setiba di sini rasanya telah berubah seluruhnya, berubah menjadi sunyi dan hambar. Walaupun hari di musim rontok lebih singkat daripada musim lainnya, tapi di sini hari terasa seperti sangat panjang. Pemandangan indah di tempat yang laksana surga ini ternyata sedemikian hampa dan sunyi menakutkan. Akan tetapi, meski tubuh gadis-gadis cilik itu tak bergerak, namun hati mereka sedang bergolak dan memerontak laksana api di dalam sekam yang membakar secara diam-diam. Mereka masih muda belia, masa tiada gairah dan semangat remaja? Memangnya di tempat yang indah permai ini gairah remaja juga telah berubah sama sekali? Di tempat ini gairah apapun memang tak dapat hidup, mereka sedang termenung, hati mereka sudah terbang jauh ke sana, ke samping seng pangeran menurut hayalan mereka. Terkadang mereka benar-benar ingin meninggalkan tempat ini tanpa menghiraukan segala akibatnya. Akan tetapi pada saat demikian itu justru ada seorang gadis sedang merangkak ke situ tanpa menghiraukan apapun. Pakaian gadis itu mestinya putih mulus, tapi kini telah kotor dan berlepotan darah, wajahnya yang cantik itu kini tampak kurus dan pucat. Siapapun pasti dapat melihatnya bahwa si gadis pasti telah banyak berkorban dan menahan siksa derita untuk datang ke tempat yang misterius ini. Setiba di sini, sekujur badannya terasa sudah lulai, bibir kering dan pecah, perut terasa kecut, untuk berdiri saja tidak kuat, terpaksa ia merangkak dan merangkak. Dengan merangkak pun ia ingin mencapai puncak itu. Tangannya yang halus dan indah itu kini juga berlumuran darah, hampir saja ia jatuh pingsan, tapi bau harum bunga telah membangkitkan semangatnya. Gadis yang memegang sapu tadi mendadak berseru, hi, ada orang datang sorot matanya yang dingin itu tiba-tiba memancarkan cahaya yang hangat. Metu ketiga gadis yang lain juga memancarkan cahaya, cahaya yang terpencar dari metu mereka ini dapat dilukukiskan seperti pancaran sinar metu seekor kucing yang mengantuk di samping tungku dan mendadak melihat tikus. Kalau nafsu dan hasrat seorang terlalu lama dikekang, untuk melampiaskan hanya ada dua jalan, memperlakukan orang lain secara sadis dan membuat orang lain menderita adalah salah satu jalan tersebut. Nonah yang merangkak dari bawah gunung itu bukan lain daripada Tisimlan. Sudah tentu ia tahu misteriusnya Ihoa Kiong dan bahayanya, tapi ia tidak pedulikan semua itu. Apapun juga ia harus datang ke sini, tujuannya hanya satu, yaitu ingin tanya kepada Ihoa Kiong Chu, mengapa Hoa Bu Koat diharuskan membunuh Kang Seo Hai Ji. Kini suasana semarak dengan bunga mekar semerbak itu sudah dilihatnya, tanpa terasa ia menghela nafas lega, segala penderitaan sudah dilaluinya. Ia tidak menyadari bahwa penderitaan yang sesungguhnya belum lagi memulai. Dilihatnya dari semak-semak bunga sana melayang keluar empat gadis cilik, wajah mereka cantik melek, gaya mereka begitu indah, tertawa mereka begitu riang dan menggiurkan. Tisimlan meronta-ronta berusaha merangkak bangun, sedapatnya ia tertawa dan berkata, Namaku Tisimlan, mohon para cici suka, belum habis ucapnya, belum lagi tegak ia merangkak bangun, tahu-tahu salah seorang gadis cilik itu telah melompat maju, sekali tendang Tisimlan didepak hingga jatuh terguling.